Jika Anda saat ini hidup di pedesaan yang jauh dari kota, dan masih bingung mau memulai usaha apa, jangan patah semangat. Berikut ini beberapa ide bisnis yang cocok untuk pemula di pedesaan. Yang pertama, bisnis pulsa atau agen pembayaran online. Saat ini, hampir setiap orang memiliki handphone atau smartphone. Kebutuhan pulsa dan data internet sudah menjadi kebutuhan primer setiap orang. Bahkan sering kita jumpai, satu orang memiliki lebih dari satu smartphone. Peluang usaha bisnis pulsa cukup menjanjikan dengan modal yang tidak banyak. Jika Anda sudah memiliki warung atau toko, bisa juga melayani penjualan pulsa. Atau jika memiliki space cukup di depan rumah, Anda bisa memanfaatkannya untuk membuat counter HP. Selain itu, Anda juga bisa melayani pembelian token PLN dan bayar PLN, BPJS, PDAM, Pasca Bayar, Telkom, TV Berlangganan, dan Multifinance selainnya. Yang berikutnya, usaha air minum. Saat ini, orang suka dengan hal yang instan dan nggak ribet. Mungkin saat ini jarang orang yang konsumsi air minum dengan cara memasaknya. Banyak yang lebih memilih air minum galon karena dengan sistem tertentu air diproses dan sudah layak dikonsumsi. Di pedesaan sendiri, sumber mata air masih bagus. Anda hanya perlu membeli alat untuk memproses air tersebut sehingga layak konsumsi. Ditambah dispenser mulai banyak digunakan. Dan, usaha isi ulang air minum galon menjadi kebutuhan penting. Yang berikutnya, jasa pangkas rambut. Saat ini, tampil cantik dan ganteng tidak hanya kebutuhan orang kota saja. Trend fashion saat ini dapat dengan mudah didapat melalui internet. Peluang bisnis potong rambut di desa juga cukup potensial ke depannya. Sehingga, tetangga Anda tidak perlu repot-repot lagi ke kota hanya untuk potong rambut. Anda dapat belajar cara potong rambut berbagai mode atau style melalui internet. Atau, jika ada kesempatan, Anda dapat mengikuti pelatihan atau kursus. Yang berikutnya, jualan makanan tradisional. Indonesia kaya akan masakan dengan berbagai jenis makanan dan minuman. Hampir tiap daerah memiliki makanan khasnya dengan cita rasa yang unik. Dari makanan berat sampai makanan ringan. Anda juga dapat membuat makanan dengan memanfaatkan bahan yang melimpah di desa. Semisal ketela. Anda bisa membuat keripik, getuk, atau makanan olahan lainnya. Ada juga kentang yang dapat diolah menjadi jajanan keripik atau yang lainnya. Usaha tersebut cukup potensial dikembangkan karena bahan baku yang melimpah dan mudah didapat. Tentunya juga dengan modal yang tidak terlalu besar. Soal membuat kemasan yang menarik, Anda dapat belajar melalui kursus online ataupun dari sosial media. Yang berikutnya, pertanian hidroponik. Hidroponik adalah salah satu cara menanam dengan mengandalkan media tanam air dan ditambahkan dengan berbagai jenis nutrisi. Jenis usaha ini memang sedang digandrungi di perkotaan. Namun, bukan berarti tidak cocok untuk dijadikan sebagai usaha di pedesaan. Umumnya, masyarakat desa memang telah hidup dengan pertanian. Sehingga menjalankan usaha pertanian hidroponik bukanlah hal yang sulit dipelajari dan dijalankan. Selain itu, jenis peluang usaha di kampung ini memiliki bahan instalasi yang juga cukup mudah didapatkan dan dirangkai. Sudah banyak berbagai tutorial di kanal Youtube yang menjelaskan bagaimana bertani menggunakan metode hidroponik. Yang berikutnya, ternak ayam kampung. Usaha ternak ayam kampung merupakan usaha di desa yang menguntungkan. Karena umumnya di desa memiliki lahan yang luas dan juga memiliki lingkungan yang kondusif untuk beternak ayam. Membutuhkan modal yang kecil juga menjadi faktor utama mengapa beternak ayam kampung merupakan usaha di desa yang menjanjikan. Karena tidak seperti beternak kambing atau sapi yang membutuhkan modal yang cukup banyak. Selain itu, jenis bisnis di kampung ini memiliki kesempatan untuk kerjasama dengan berbagai perusahaan. Khususnya di bidang peternakan dan pangan yang umumnya dapat membantu peternak dari awal sampai dengan panen. Yang berikutnya, sewa alat pertanian. Bagi yang memiliki modal yang cukup banyak dan sedang mencari peluang bisnis di pedesaan, ada baiknya melirik jenis usaha satu ini. Usaha sewa alat pertanian merupakan jenis usaha yang cocok di kampung dikarenakan memiliki target pasar yang jelas. Apalagi jika memasuki musim-musim tertentu seperti panen atau menanam. Di mana permintaan akan alat untuk membajak sawah atau memanen sangatlah tinggi. Yang berikutnya, usaha bibit tanaman. Menjual berbagai jenis bibit tanaman merupakan usaha menjanjikan di desa karena selain kondisi lingkungan yang sangat mendukung, seperti jauh dari polusi dan dekat dengan sumber air, peluang usaha di desa ini memiliki pasar yang cukup luas. Apalagi semenjak masa pandemi, menanam menjadi hobi yang digandrungi. Selain itu, hadirnya marketplace yang memungkinkan kita memasarkan produk secara online. Bervariasinya jenis bibit juga membuat kita mempunyai banyak pilihan untuk melakukan usaha bisnis di desa ini. Mulai dari bibit tanaman hias, sayur mayur, sampai dengan bibit tanaman buah-buahan. Hal tersebut yang membuat jualan bibit menjadi usaha di desa yang menjanjikan. Yang berikutnya, usaha jasa titip atau jastip. Usaha jasa titip ke kota merupakan bisnis di desa yang menguntungkan saat ini. Dalam konteks di desa, cara kerja bisnis ini adalah dengan membeli barang sesuai dengan permintaan konsumen ketika kita berada di kota dan nantinya konsumen akan membayar kita ditambah dengan biaya jasa titip tersebut. Bisnis yang satu ini sangat terbantu dengan kemampuan teknologi informasi sehingga menjadi peluang besar usaha di kampung untuk anak muda. Seperti dengan menggunakan aplikasi WhatsApp. Kita dapat membuat status atau langsung menawarkan di grup WhatsApp untuk pembelian makanan atau barang tertentu. Peluang usaha di daerah pedesaan ini menguntungkan kedua belah pihak tentunya. Baik itu pekerja jastip ataupun untuk masyarakat karena tidak perlu lagi ke kota ketika membutuhkan sesuatu. Yang berikutnya, kerajinan tangan. Banyak desa yang memiliki hasil kerajinan tangan yang khas dan jika dikelola dengan baik tentunya dapat menjadi peluang usaha di desa yang menguntungkan. Berbagai bentuk kerajinan tersebut dapat berupa keranjang, gelang, ukiran kayu, kerajinan kain, topi, dan berbagai produk lainnya. Walaupun sebagai bisnis di perkampungan, namun berbagai kerajinan tangan ini mempunyai pasar yang luas sampai kemanca negara. Tinggal bagaimana memanfaatkan perkembangan teknologi untuk dapat memasarkan berbagai kerajinan tersebut. Semisal di tempat Anda banyak bambu. Anda dapat membuat aneka macam kerajinan tangan dari bambu contohnya seperti asbak, lampu tidur, sangkar burung, tempat makanan, kursi, dan masih banyak lagi. Yang berikutnya, desa wisata. Trend wisata mulai banyak yang ingin kembali ke suasana alam. Orang yang hidup di kota jika ingin mendapatkan suasana tenang dan damai, pilihannya adalah wisata kepedesaan. Jika Anda tinggal di desa dengan potensi alam yang masih sejuk dan asri, Anda bisa menjadikan desa Anda desa wisata. Anda bisa mengubah rumah Anda menjadi homestay atau penginapan. Meskipun, fasilitasnya tidak sebagus dan selengkap seperti hotel berbintang lima. Anda dapat menawarkan kenyamanan khas suasana pedesaan. Anda juga bisa membuat rangkaian wisata desa seperti bercocok tanam, bermain di sungai dengan air terjun, dan suasana alam lainnya. Yang berikutnya, reseller produk. Jika Anda tidak cukup memiliki banyak modal, Anda dapat menjadi reseller produk orang atau brand tertentu. Banyak produk yang saat ini membuka kemitraan menjadi reseller tanpa perlu membeli atau menyetok barang terlebih dahulu alias dropship. Seperti produk rumah tangga, produk kesehatan, produk kecantikan, dan berbagai produk lainnya. Di beberapa marketplace juga menawarkan program afiliasi. Oleh karena itu, reseller dapat menjadi peluang usaha di desa. Yang berikutnya, budidaya ikan. Kalau Anda memiliki halaman yang cukup luas, Anda dapat mengubahnya menjadi kolam ikan tentunya. Banyak metode untuk membuat kolam. Dapat menggunakan sistem kolam tanah, empang, atau sistem terpal. Permintaan pasar ikan seperti nila, bawal, gurame, dan lele setiap harinya cukup tinggi. Walaupun jenis usaha ini tidak terbilang baru dan sudah cukup banyak yang menjalankannya, budidaya ikan masih menjadi bisnis di desa yang menjanjikan. Yang terakhir, menjadi konten kreator atau youtuber. Perkembangan teknologi informasi saat ini dapat dinikmati setiap orang. Kita yang berada di desa setiap waktu tidak kalah cepat untuk mendapatkan informasi terbaru. Anda dapat memanfaatkan smartphone untuk membuat video keseharian alias vlog atau membuat video sesuatu yang Anda kuasai. Video tersebut dapat Anda upload di Youtube. Itulah ide bisnis di pedesaan yang cocok untuk pemula. Jika Anda sedang mencari ide bisnis lainnya, atau sedang mencari tips bisnis untuk mengembangkan bisnis Anda, silakan klik di gambar yang berikut ini. Terima kasih telah menonton!